Intro Aparat kepolisian Polda Metro Jaya berhasil menangkap 6 orang tersangka terkait dengan kasus penipuan penerbitan bank garansi senilai 30 miliar rupiah. Kami Tumas Polda Metro Jaya Kompespol Yusri Yunus mengatakan korbannya yang merupakan direktur utama PT Visilen ditipu oleh para tersangka dengan iming-iming akan mendapatkan dana segar sebesar 30 miliar rupiah. Akan tetapi korban terlebih dahulu harus membayarkan uang sejumlah 5,5 miliar rupiah untuk penerbitan bank garansi. Hingga kini masih terdapat satu orang tersangka lagi yang kini menjadi buruan petugas. Dan terhadap ke-6 tersangka yang telah diamankan, diancam dengan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. PT Visilen kerugiannya ditaksir sekitar 5,5 miliar lebih dan berhasil diungkap 7 tersangka. Tetapi yang berhasil sementara diamankan ada 6 tersangka yang sudah kita tahan, kita amankan. Satu tersangka lagi masih dalam DPO. Mereka punya peran masing-masing, modus operandi yang dilakukan adalah para tersangka ini menjanjikan dapat mengurus penerbitan bank garansi dari beberapa bank yang ada. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.